Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fadlan Haris dari kelas 11 IPA2 akan menjelaskan soal tentang persamaan kuadrat trigonometri Baik, sebelum masuk ke dalam soal saya akan menjelaskan tentang apa itu persamaan kuadrat trigonometri Nah, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki derajat atau orde 2 Persamaan kuadrat yang biasanya kita temukan dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 bisa kita temukan dalam bentuk logaritma Bahkan dalam bentuk perbandingan trigonometri yaitu sinus, kosinus, dan tangan Nah, kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangan Nah, dalam soal nanti saya akan menjelaskan persamaan tentang sinus atau sin Ya, baik kita lanjut saja ke dalam soalnya Ya, berikut soalnya Sin X kuadrat dikurang 3 sin ditambah 2 sama dengan 0 dengan syarat X diantara 0 derajat dan 360 derajat Nah, disini saya ingin memisalkan Sin X ini adalah P Nah, maka persamaannya diubah menjadi P kuadrat dikurang 3P ditambah 2 sama dengan 0 Kemudian memfaktorkan menjadi ini dan menghasilkan P nya 2 dan 1 Nah, pada P2 ini dia tidak memenuhi dengan syarat sin X ada diantara minus 1 dan 1 Nah, sedangkan P ini memenuhi dan sin X ini 1 1 ini adalah sin dari 90 derajat Ya, untuk persamaan sin yang pertama yaitu X sama dengan 90 derajat ditambah konstanta dikali 360 derajat Untuk K yang sama dengan 0 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat menghasilkan 90 derajat 90 derajat ini memenuhi karena syaratnya itu X diantara 0 derajat dan 360 derajat Untuk K sama dengan 1 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat Ini menghasilkan 450 derajat Nah, ini tidak memenuhi karena dia melewati batas syarat yaitu 360 derajat Nah, pada persamaan yang kedua penghitungan persamaan kedua ini 180 derajat dikurang 90 derajat Promotionnya menghasilkan 90 derajat ditambah konstanta dikali 360 derajat Ya, sama seperti tadi berarti K sama dengan 0 ini menghasilkan 90 derajat dan K pada 1 ini menghasilkan 450 derajat Ini juga tidak memenuhi Dari semua ini Promotion pada scene ini dihasilkan 90 derajat yang memenuhi hanya 90 derajat Maka hasil penyelesaiannya adalah 90 derajat Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih